Oke teman-teman kembali berjumpa di channel Fahmi ACTV Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tegangan AC menjadi tegangan DC teman-teman Oke di depan kita yaitu ada sebuah trafo Nah jadi disini kita ukur masih tegangan AC ya teman-teman Pada posisi ini masih tegangannya AC 20 volan ya teman-teman Nanti kita akan ubah tegangan ini menjadi DC teman-teman Oke kita langsung saja ya Oke jadi yang kita perlukan yaitu sebuah dioda dan elko teman-teman Disini sudah saya rangkai dioda sama elko nya yaitu dioda bridge dan elko nilainya 3350 volt teman-teman Ini disesuaikan saja untuk yang positif ketemu yang positif Dan yang negatif ketemu dengan negatif antara elko dan diodanya ya teman-teman ya Tentunya teman-teman sudah tahu mana yang positif dan negatif karena ada tandanya ya teman-teman Oke langsung kita rakit saja Dan untuk tegangan AC di trafo kita langsung dapat sambungkan pada kaki dioda yang ada tulisan AC nya teman-teman ya Kita solder saja dulu Sudah jadi seperti ini Hanya seperti ini saja ya untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC Ini tegangan outputnya sudah keluar DC teman-teman Oke kita langsung tes saja dengan multitester ya Kita probe arahkan ke DC volt ya Di 50 volt Oke kita langsung tes Keluarnya berapa Di sini terbaca sekitar 20 25an Volt DC ya Jadi cukup mudah ya teman-teman Cara merubah tegangan AC menjadi DC Hanya dengan Satu buah dioda sisir atau dioda bridge Kemudian satu buah elko Oke semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton